Terima kasih telah menonton Rekamannya rame beredar di telegram pada Jumat 5 Agustus 2022 Diduga jembatan tersebut rutin dilintasi pasukan Rusia Tampak kepulan asap tebal membumbung tinggi Akibat ledakan tersebut yang berasal dari udara Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina Hingga Jumat 5 Agustus 2022 telah berlangsung selama 163 hari Kabar terbaru diantaranya adalah sebanyak 8 orang tewas Dan 4 korban lainnya terluka Akibat serangan pasukan invasi Rusia Di kota Torets, Oblats Donetsk, Ukraina bagian timur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton